Halo guys, hari ini kita akan membahas tentang alat beroda satu ini, ini banyak sekali yang nanya sebenarnya alat apa ini, mari kita bahas di video ini, ikutin terus, let's go! Oke guys, kembali lagi di channel saya, Eric Saojana alias Electric Wheeler, dan hari ini sesuai dengan pertanyaan yang banyak banget yang masuk ke saya, saya mau jelasin apa ini sebenarnya alat yang saya pakai selama ini, untuk touring, untuk riding, sekeliling, nah ini sebenarnya namanya adalah Electric Unicycle, atau biasa disebutnya dengan UC, nah sesuai dengan namanya ini adalah alat bertenaga listrik, Electric Unicycle, sama kayak mobil jaman sekarang kan udah jadi mobil listrik, kemudian ada sepeda motor, sekarang jadi sepeda motor listrik, sepeda jadi sepeda listrik, kemudian ada skateboard juga jadi electric skateboard, dan terakhir juga ada scooter, juga jadi electric scooter, Nah, electric unicycle itu berasalnya dari sepeda roda satu, yang kalau kalian tahu, sebutnya unicycle, tapi dia sepeda yang beroda satu, sama kayak yang kalian lihat di sirkus-sirkus, nah ini adalah versi elektrik dari si roda satu tersebut, dan tentunya karena dia elektrik, dia sudah ditenagai dengan baterai listrik, listrik, nah kemudian gimana cara kerja dari electric unicycle sendiri, ini cara kerjanya mirip seperti sepeda listrik ya, jadi di dalamnya terdapat komponen motor, motor di tengah-tengah velg bannya, kemudian ditenagai dengan baterai lithium ion, yang menyuplai tenaga listriknya ke motor listriknya sendiri, nah tapi berbeda dengan sepeda listrik pada umumnya, karena ini motornya satu, jadi perlu sebuah mekanisme balancing, agar si EUSI ini bisa berdiri tegak, nah makanya EUSI ini juga dilengkapi dengan semacam teknologi self-balancing, semacam gyro di motor listriknya, nah jadi kalau kalian lihat, ini cara kerjanya, ini kalau misalnya mesinnya mati, ini tidak bisa balance ya, nah sedangkan kalau hidup, kalau hidup mesinnya ada teknologi self-balancing yang membalance depan dan belakang, nah sedangkan kiri dan kanannya itu ini tidak ada, jadi ini benar-benar dari kaki kita sendiri, nah jadi kalian bisa lihat, ini adalah self-balancingnya yang sedang bekerja ya, kalau kita matiin, nah ini tidak bakal bisa balance, dan kalau kita coba-coba naik tanpa EUSI-nya nyala, ini tidak bakal bisa gitu, jadi ini benar-benar tergantung dari si self-balancingnya itu, untuk caranya itu gampang banget, kalau misalnya ditekan ke depan, ini maju, kemudian ditekan ke belakang, ini mundur, nah ini juga caranya sama seperti cara kerja hoverboard, kalau kalian tahu hoverboard yang mainan anak kecil itu, itu juga untuk maju, kita tinggal majukan badan ke depan, jadikan tekanan badan kita ke depan, nah si teknologi self-balancing itu akan bekerja, untuk maju, dan sambil menyeimbangkan, nah sedangkan untuk mundur, kita cuma perlu tekan ke belakang, jadi antara dia akan ngerem atau mundur, nah cara pakaiannya sendiri kayak gimana, ini cara pakaiannya itu cukup gampang-gampang, susah sebenarnya, untuk awal-awal karena kita masih belum terlalu tahu gitu ya, tentunya akan agak kesulitan ya, tapi cara pakaiannya itu cuma maju, lalu balance, nah bentuknya ini butuh latihan, yang menurut gue latihannya juga nggak lama, butuh latihan keseimbangan juga, dan muscle memory yang harus terlatih dulu ya, baru bisa riding dengan UC, nah untuk cara gas dan remnya gimana, disini kita sama sekali nggak pakai remote control atau apa, cara majunya itu benar-benar, kita cuma perlu majukan badan, lalu rem, kayak gitu, majukan badan, rem, jadi sama sekali nggak ada remote ya, kalau teman-teman pada nanya, itu pakai remote atau apa bang? nggak, ini benar-benar cuma maju, mundur, nah mundur atau ngerem, untuk mundur memang butuh skill yang lebih, tapi at least untuk ngerem itu, tinggal mundur ke belakang, untuk maju tinggal condokkan badan ke depan, ya sebenarnya basicnya itu gampang, cuma perlu maju, ngerem gitu, maju badan, ngerem, oke guys, buat kalian yang masih bingung cara kerja UC, ini gue akan sedikit, mendemonstrasikan caranya, jadi kita cuma perlu balance kiri dan kanannya aja, dan itu tentunya perlu muscle memory ya, gasnya nggak pakai pencet apa-apa, kita cuma perlu majuin badan, lalu mundur, stop, majuin badan, stop, mundurin badan, majuin badan, stop, nah stopnya juga kita tinggal mundurin badan doang, jadi ya, kayak gitulah kurang lebih, kemudian untuk beloknya itu juga, ya ini harus latihan lagi ya, tapi basicnya kayak gitu, tinggal maju, stop, maju, stop, maju, stop, kayak gitu, dan kalau misalnya kalian udah bisa balance, kalian udah, sebenarnya tinggal satu kaki, jalan juga bisa, tinggal dari balance-nya aja, emang nggak heran ini namanya kendaraan sirkus ya, satu kaki pun bisa, dan nanti bisa duduk juga, nah ini buat perjalanan jauh, sangat membantu ya, oke, untuk EUSI sendiri, banyak sekali variannya ya, dan juga berbeda-beda ukuran, dan juga fitur, dan juga harganya juga pasti beda, ada yang berukuran paling kecil itu, kalau nggak salah, sekitar 11 inci, dan kemudian ada juga yang ukuran 14 inci, biasanya buat yang newbie atau beginner itu belajar pakai 14 inci, kemudian naik lagi ada ukuran 16 inci, kemudian ada 18 inci, 20 inci, 22 inci, sampai 24 inci yang terbesar saat ini, ukuran diameternya, dan juga semakin besar ukurannya itu juga mempengaruhi dengan besar baterai, jarak tempuh, dan juga kecepatan, nah itu semua tergantung dari berapa besar baterai yang bisa dipasang atau ditaruh di si EUSI-nya sendiri, semakin besar baterai-nya tentunya jarak juga semakin jauh, dan juga kecepatan yang bisa dihasilkan pun semakin kencang, dan selain itu juga power dan torsinya juga lebih besar lagi, nah apa aja fitur-fitur yang ada di EUSI, itu biasanya seperti ini, EUSI itu pada umumnya 14 inci ke atas itu udah ada trolley handle, jadi kalau kemana-mana kita bisa dorong, bisa bawa, nah keuntungannya si EUSI ini sangat portable ya, jadi dia nggak makan banyak tempat, dan juga bentuknya juga masih termasuk compact lah ya, dan untuk ngebawanya juga nggak susah ya, sangat gampang mau bawa ke mall, mau bawa ke kantor, mau bawa, even mau ke kereta, masuk kereta juga kita tinggal dorong seperti layaknya sebuah trolley, dan karena dia ada self-balancing, ini kita dorongnya nggak pakai effort, jadi dia udah tinggal maju doang, nggak usah didorong dengan effort ya, dan juga ada juga yang, ada lampu-lampunya, ini udah lengkap dengan lampu jalan, ada lampu rem juga, dan biasanya ada sen juga, nah kemudian ada juga yang ada speaker, biasanya ada bluetooth speaker, nah dan yang menurut gue paling penting ini adalah, fitur yang ada suspensinya, jadi nggak semua EUSI memang ada suspensinya ya, tapi suspensinya ini sangat membantu meredam getaran, jadi kalau ada yang nanya, Bang kalau misalnya lewatin jalan rusak, atau jalan berlobang, atau jalan yang nggak rata gitu gimana, nah ini jawabannya, si suspensinya itu sangat-sangat membantu meredam getaran gitu, dan juga kalau misalnya mau lewatin polisi tidur gimana, ini salah satu faktor pendukungnya lah, yang bisa memudahkan kita naik EUSI di area medan yang seperti itu, dan kemudian juga untuk wheel-wheel yang ukurannya lumayan lah, yang seperti di atas 16 inci, atau 18 inci, atau bahkan 20 inci ke atas, biasanya sudah ada fitur tempat duduk, atau seat ya, riding seat, jadi kita bisa pasang tempat duduknya, kalaupun nggak dapet dari bawaan, biasanya kita bisa akalin dengan pasang kayak eva foam, atau yoga block, atau padding-padding apapun, supaya bisa duduk. Nah, kemudian bagaimana dengan harganya sendiri? Harga EUSI ini macam-macam ya, harganya bervariasi, tergantung juga dengan spek, dan juga ukuran baterai, dan fitur-fitur yang kalian dapet, dan juga ya semua itu mempengaruhi ya, menjadi faktor mahalnya sebuah EUSI, dan harus kalian tahu bahwa EUSI ini kan teknologi yang, ya lumayan baru lah ya, masih belum bisa diproduksi secara massal ya, jadi komponen utamanya sendiri itu adalah lithium battery-nya, dan kita tahu lithium battery itu sekarang mahal banget, jadi itu yang mempengaruhi mahalnya EUSI gitu lah, dan EUSI sendiri harganya itu bervariasi ya, yang paling kecil itu kalau nggak salah, saya lihat adalah dari 3 jutaan, tapi itu bener-bener ada yang kecil, dan baterai-nya pun kecil ya, jadi itu mungkin hanya buat belajar, atau buat main-main di sekitar komplek doang, ada yang mungkin 5-6 jutaan, ada yang kalau kayak gini, yang sudah suspensi, itu biasanya sudah sampai 20 jutaan ke atas, dan bahkan yang saya pakai kemarin, itu yang punya range paling besar, si Commander itu, itu harganya bahkan sampai 50 jutaan, jadi kalau misalnya kalian bandingkan dengan harga motor, ya mungkin memang mendingan menaik motor gitu ya, tapi banyak juga kelebihan dari EUSI yang kita tidak dapatkan di motor, dan itu nanti akan saya bahas di video lain, oke, yang penting kalian tahu dulu, kurang lebih EUSI itu kayak gimana, oke guys, sampai di sini dulu pembahasan tentang EUSI dari saya, dan semoga informasi ini bisa berguna buat kalian yang pengen beli EUSI juga, dan masih belum tahu tentang EUSI, semoga kalian bisa lebih ngerti dari video ini, dan saya memberi terima kasih kalau kalian sudah nonton sampai sini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cek video saya yang selanjutnya, terima kasih, dan sampai ketemu di video selanjutnya, ciao! sub indo by broth3rmax